Menang, jangan membuat Anda buru-buru senang dan lupa ada lawan yang kalah. Mengabaikannya, itu sangat menyakitkan. Memberi tangan menghormati, itu sikap olahragawan. Tapi menang dengan menghormati lawan yang kalah, harus ada dalam konteks yang luas, tak sekedar jabat tangan. Tapi bagaimana dalam hari-hari kita, hidup bersama dan bisa berkawan dengan lawan di pertandingan, namun teman di keseharian. Menang dengan menghormati lawan, memberikan dia harga diri. Memberikan dia rasa nyaman sekalipun menanggung kekalahan. Mempermelukan lawan yang kalah, sungguh tak bijak. Dan tak semestinya ada. Ayo kita bertanding. Berjuang menggapai kemenangan, tapi jangan lupa memberi penghormatan kepada lawan yang dikalahkan. Sikap elegan inilah yang harus terus kita tumbuh, kembangkan. Sehingga dengan demikian, kita bisa membangun hari-hari kita. Menang dengan menghormati lawan yang kalah, itu luar biasa. Akan dicatat dan Anda dikenal sebagai orang yang berjiwa besar. Karena tak pernah merendahkan orang yang dikalahkan. Menghormati lawan, akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Sehingga lawan di arena pertandingan, tak boleh menjadi lawan dalam keseharian kehidupan. Hati-hati, jangan terjebak di sana. Bersama saya, Big Man Sirait. Bersama saya, Big Man Sirait.